ayo yo karena kasih kan live di FB akhirnya kakira lupa ini 1 jam lagi udah mau berbuka puasa langsung aja kita masak-masain cepat, nah cepat, nah cepat, nah cepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena kemarin ya guys, gara-gara kalian nih kakira ngelive di FB, kakira bilang cuma 10 menit aja rupanya kalian keteteran ya kan banyak yang minta kalian tanya, rupanya sampe lalos sampe 30 menit, eh yaudahlah akhirnya mempangkes waktu kakira untuk memasak 1 jam lagi guys, udah mau berbuka apalah ini yaudahlah masak aja apa-apa yang ada nah disini tuh kakira udah beli cincau yang berat 1 setengah kilo, kakira bagi 2 aja disini mau buat cendol kawai, jadi kakira langsung aja parut-parut cendolnya ini atau cincaunya ini, cendol cincau cendol cincau, kawannya ini yaudahlah ya, nah cincau ini adalah kalau kakira bilang lengkang, oke jadi modal untuk membuat cendol lengkong ini itu tuh modalnya gak banyak ya guys, cuman ya membutuhkan kesabaran aja nah disini tuh kalau kakira potok-potok kecil-kecilnya, dulu-dulu kakira membuat lengkong ini kakira potok-potok, kecil-kecilnya rajin kali kakira, padahal disaut kayak gini cepat kali ya kan, 5 menit aja siap nah disini tuh kakira beli cincaunya itu sekilo 10 ribu, jadi ini udah sekang sekilo ya, udah beli 15 ribu ini dia penampakan ya guys, apalagi kalau dia warnanya itu gak hitam ya jadi warna hijau, seperti cendol ya Allah, nah langsung aja ini ada pacoy pacoy yang kakira beli sekilunya sekitar 12 ribu ya guys, kenapa malam-malam kali sekarang sayur-sayurnya ya guys, kakira bingung sampai kakira mau belanja sayur dulu ya, perasaan sayur seikat 5 ribu, 3 ribu 5 ribu 3 gitu ya kan, ini sekarang aduh, udah macam harga apa gitu makanya sekarang kalau emak-emak tuh ya kalau ada makanan gak habis aja can lah ya kan, nah isasanya itu anak-anak dimana marahin udah langsung aja kita geprek-geprek ini dengan tenaga samson seperti biasa ya guys tapi ini bukan tenaga samson, tapi tenaga zero, zero apa sih? apa bang? yang dari Thailand itu? apa? rambo ya teragam-rambo ya guys nah langsung aja ini langsung aja ini kita panasin sumur yang gak sampai hari raya ya guys alhamdulillah dan jadi tuh ini kakira masak lagi dengan minyak ayam kayak resisakan sedikit kenapa ya, mana tau nanti mau dipakai tumis-tumis untuk dek Zaira goreng-goreng telur nah disini tuh kakira tumis-tumis lagi bawang merah-bawang putih dan ini tuh kakira tumis-tumis sampai harum tapi karena minyak es sedikit sekali jadi kakira tambahkan minyak jelanta minyak jelanta ini sangat-sangat bervitamin dan bergizi ya teman-teman nah disini tuh kakira campurkan juga dengan sosisnya sosisnya udah mau habis pokoknya ini stok-stok terakhir sosis terakhir bawang habis nah ini tuh pak coynya kakira campur dengan air kaldu nah air kaldu juga udah mau habis nih guys itu satu kantong lagi sisa disini kita panas-panasin terus sampai layu nah disini tuh seumurnya udah mulai mateng kakira balik-balikin nah kakira oseng-oseng kakira kacau-kacau supaya dia merata disini kak Jol sedang menabur garam-garam himalaya nah disini tuh dengan gaya yang sangat estetik ya pokoknya kalah lah sep-sep-sep itu disana disini tuh kakira tabur juga nah disini nih kita tambahkan dengan saur-saur setiram kecap asin kecap manis dan segala berbumbuhan yang ada di dapur kalian kasih kalian bertanya-tanya kenapa sih kakira pake baju yang kemarin jadi kalian mau tau kakira tuh kalo masak biasanya pake daster tapi kalo misalnya di depan kamera langsung lah kakira pasang pake baju raya lah kapan lagi nah ini kakira tambahkan telur supaya lebih ahut dan yang asik nah disini tuh kita kacau-kacau aja nah tambahkan mie-nya jadi mie-nya waktu kakira jemreng ini tuh gak terekod karena memorinya tiba-tiba habis dan ini tuh kakira langsung buat cendol-cendol-cendol-nya karena udah melihat ini jam 6 udah pokoknya sekitar 15 menit lagi udah mau berbuka ya guys jadi ini sebenarnya kayak dipercepat aja guys nah setelah kakira tambahkan cincau kakira tambahkan sirup kurninya eh maaf ke rebut merek ya pokoknya sirup apapun yang penting berwarna nah disini tuh tambahkan santan instan ini santan instannya aman ya guys kalo kalian langsung makan nah disini kakira kacau-kacau dan jadilah warna pring tambahkan es batu yang dari air mentah langsung ini kakira sajikan di satu lagi ya guys kenapa kakira bilang es batu air mentah ya karena dari kakira beli jam 6 sampai jam 10 belum cair-cair ya guys di dalam member tuh oke ini kakira buat dicaret kedua jadi kalo misalnya kalian bilang kak ceret kita sama iya namanya juga ceret kakira dapet kado dari hadiah pernikahan ya guys jadi memang banyak sekali lah yang punya ini guys langsung ini kita sidangkan hidangkan ya biasa kalo udah puas saya beli berat lah jadi kalo kalian tanya kakira tips secara mengisi suara yang cepet gimana pokoknya anggap aja kalian kayak sedang merepet sama anak kalian atau merepet dengan siapapun itu yang penting kalo kalian merepet pasti cepet kali ya semua kata-kata 20 ribu kata keluar terus yaudah ini udah selesai kita siap memuah hidang jangan di tes ya